Intro Penjabat Gubernur Aceh, Bustami dan Pangdam Iskandar Muda, Niko Fahriza meninjau dua lokasi di Tol Sigli, Banda Aceh, Seksi 1 Padang Tiji Selimum, yang pembangunannya masih terhambat pembebasan lahan pada Rabu 24 Juli 2024. Kedua lokasi di Seksi 1 Padang Tiji Selimum tersebut berada di Kilometer 21 di Gampung Lamtamod, Kejamatan Lembah Selawah, Aceh Besar, dan di kawasan Gampung Pulau Hagutanjung, Kejamatan Padang Tiji Pidi. PJ Gubernur dan Pangdam disambut PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, PJ Bupati Pidi Samsul Azhar, Projek Direktur Luas Tol Siwan Cepetir Utama Karya Persero Selamet Sudrajat, Eksekutif Vice Presiden Pulung Satyo Angkono Jajaran Badan Pertanahan Nasional, Camat dan Kesih Setempat Serta Stakeholder Lainnya. Pada Kilometer 21 di Gampung Lamtamod, Aceh Besar, dibutuhkan tambahan lahan untuk dibangun pembatas dan lereng tol. Segala tahapan dan keperluan administrasi pembebasan lahan di kawasan itu sedang dirampungkan Badan Pertanahan Nasional agar dapat segera dibayarkan oleh pihak kontraktor. Sementara di kawasan Gampung Pulau Hagu Tanjung, kecamatan Padang Tiji sepanjang 380 meter, konstruksi jalan tol belum dapat dibangun karena masih terkendala pembebasan lahan. Terkait masalah di kedua lokasi itu, PJ Gubernur Bustami meminta seluruh stakeholder terkait untuk segera menyelesaikan semua tahapan yang diperlukan dalam pembebasan lahan dengan begitu pengerjaan konstruksi jalan tol bisa segera dirampungkan. Bustami meminta agar jalan tol si Banceh rampung pada akhir Agustus sebab ditargetkan pada bulan September nanti saat perhelatan pon bisa diresmikan langsung Presiden Joko Widodo. Hal senada juga disampaikan Pangdam Iskandar Mudaniko Fahrizal. Ia meminta semua pihak untuk mendukung pembebasan lahan yang dibutuhkan agar konstruksi jalan tol bisa segera dikerjakan.